Media sosial dikagetkan dengan utas seorang perempuan yang mengalami pelecehan seksual di kereta api. Cuitan tersebut awalnya dibagikan seorang penumpang kereta api Rute Solo, Jakarta melalui akun Twitter at Selasarabu Garis Bawah pada minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022. Ia membagikan video berdurasi 45 detik yang menampilkan penumpang pria itu perlahan-lahan mencoba merabah paha hingga jarinya begitu dekat dengan penumpang perempuan tersebut. Perempuan tersebut mengatakan bahwa penumpang pria itu naik dari stasiun Yogyakarta. Ia mengira awalnya tindakan pelecehan seksual di Ka Argo Lawu itu tidak sengaja dilakukan. Akan tetapi, makin lama, apa yang dia lakukan kian menjadi dan membuat penumpang perempuan itu tidak nyaman. Bahkan, dia mengakui dirinya sempat kaku dan tidak bisa melakukan apa-apa. Menurut si penumpang, dia juga sudah menegur laki-laki itu dengan sopan. Penumpang perempuan tersebut juga memperlihatkan chatnya dengan kondektur untuk bertukar tempat duduk. Kondektur pun membalasnya kala itu posisi kereta penuh dan menawarkan untuk menunggu sampai di stasiun Cirebon dan ia akan mencarikan tempat duduk kosong. Ia juga mengirimkan bukti video pelecehan seksual itu ke kondektur. Penumpang perempuan itu juga menjelaskan berulang kali ia telah menegur pelaku, tapi tetap dilakukan. Terkait beredarnya video pelanggan kereta api yang melecehkan pelanggan lain tersebut, PT KAI pun buka suara. Pihaknya mengecam perilaku menyimpang pelanggan tersebut di insiden yang terjadi di Ka Argo Lawu Relasi Solo Balapan Gambir pada minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022. Kini, pihak KAI tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil guna mencegah kejadian serupa di kemudian hari. Pihak PT KAI berharap kejadian tak menyenangkan ini tidak terulang kembali. Insiden tersebut sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak untuk terus membangun kesadaran atas pentingnya mengedepankan etika kesantunan dalam menggunakan transportasi publik. Terima kasih telah menonton!